Hanya dalam beberapa saat, Feng Hao dipaksa keluar dari keadaan itu dan kembali ke dunia nyata. Berdengung. Suara mendengung yang unik terdengar di benaknya, seolah-olah bel kuno telah dibunyikan di tubuhnya, bergema di setiap sudut tubuhnya. Di saat yang sama, aura unik langsung menyelimuti dirinya. Samar-samar, ada ilusi bahwa dia telah menyatu dengan dunia sekitarnya. Saat ini, dia adalah langit, dia adalah bumi, dia adalah alam semesta dan dunia. Boom! Pada saat yang sama, aura agung yang seluas lautan meletus dari tubuh Feng Hao, yang semula terbaring di tanah di ambang kematian. Hal ini secara langsung menyebabkan gelombang energi di sekitarnya yang masih bergulung-gulung lapis demi lapis. Kejadian tak terduga seperti itu langsung menarik perhatian semua orang, terutama penanggung jawab klan Mang Api di atas panggung. Ekspresi puas diri di wajahnya berubah menjadi keheranan. Orang-orang di sekitarnya tidak lebih baik darinya. Masing-masing dari mereka menatap keheranan pada sosok yang perlahan melayang, terbungkus aura luas. Mulut mereka terbuka dan tertutup, tapi tidak ada satupun yang bisa mengucapkan sepatah katapun. Hal serupa juga terjadi di kubur ras manusia. Bahkan Joan of Arc, Yan King, Little King Meng, dan yang lainnya, yang awalnya memiliki ekspresi sedih, telah melupakan kesedihan mereka saat mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ini, mungkinkah dia telah menerobos? Dong Fang Zheng, Xie Yandong, Long Yue Guan, dan yang lainnya membelalak tak percaya. Tidak diragukan lagi, jika itu bukan terobosan, mustahil aura Feng Hao meningkat sedemikian rupa. Dibandingkan dengan kondisi puncak sebelumnya, kondisinya beberapa kali lebih kuat. Kesengsaraan kedelapan Orde Ketiga, anak kecil ini memang lumayan. Di platform tinggi, lelaki tua berambut putih itu mau tak mau mengelus janggut panjang di dagunya saat melihat pemandangan ini. Dia sedikit menganggupkan kepalanya saat noda kekaguman muncul di matanya. Dalam situasi tanpa harapan seperti itu, apalagi terobosan, sangat sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup. Namun, Feng Hao sebenarnya telah membalikkan situasi dan mencapai terobosan. Namun, setelah beberapa saat, ekspresi lelaki tua itu membeku. Tanpa ragu, dia merasakan aura berbeda yang terpancar dari tubuh Feng Hao. Tentu saja, lelaki tua itu mengetahui banyak hal. Misalnya, ketika dia menerobos, dia secara alami akan terhubung dan menyatu dengan dao yang dia pahami yang ada di dunia. Pada saat ini, niat yang dipancarkan dari tubuh Feng Hao jelas sedikit aneh. Bahkan lelaki tua yang memiliki garis keturunan kuno sebagai penguasa menara-menara seratus ras tidak dapat menemukan alasannya tidak peduli bagaimana dia mengobrak abrik ingatannya. Terhubung dengan langit dan bumi. Dia lebih suka percaya bahwa dia sedang melihat sesuatu. Namun, setelah mengamati dengan cermat, lelaki tua itu terkejut. Dia sangat terkejut. Jika dia tidak salah, maka dao besar yang dipahami orang sebelum dia seharusnya berhubungan dengan seluruh dunia. Kalau tidak, bagaimana bisa ada situasi di mana dia berada dalam harmoni yang sempurna dengan banyak sekali grendao di dunia. Anak ini tidak sederhana. Aura pada dirinya sepertinya bukan riak energi kekosongan ilahi. Mungkin dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Lama kemudian, lelaki tua itu menghembuskan napas panjang dari udara keruh. Kejutan di matanya juga telah hilang. Namun, perhatian yang dia berikan pada Feng Hao jelas meningkat. Tanpa ragu, bakat yang ditunjukkan Feng Hao sudah cukup untuk membuat semua orang memperhatikannya. Bahkan lelaki tua itu ingin melindungi pemuda ini dan melindunginya. Orang seperti itu sulit didapat. Dalam beberapa tahun terakhir, lelaki tua itu telah menjelajahi benua seratus ras selama bertahun-tahun untuk membina lebih banyak pemuda yang berprestasi. Dia telah melihat segala macam keajaiban dan kejeniusan yang mengerikan dari ras yang kuat, tapi dia tidak puas dengan satupun dari mereka. Hanya sedikit orang yang bisa dibawa pergi untuk diasuh olehnya. Namun, jika dibandingkan dengan bakat yang ditunjukkan Feng Hao, perbedaan antara mereka dan yang lain terlalu besar. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Gemuruh Gelombang ledakan teredam bergema dari dalam ring pertempuran nomor enam, dan itu seperti awan gelap yang bergolak dengan badai petir di langit, menyebabkannya menjadi sangat mengerikan. Sumber suara tersebut adalah sosok yang melayang di tengah ring. Matanya masih terpejam, sementara rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat luas dan tak terbatas. Dengan sedikit fluktuasi, hal itu sebenarnya menyebabkan gelombang energi di sekitarnya menyebar. Berdiri di tengah-tengahnya, dia tampak seperti dewa tertinggi. Aura yang tak terbatas dan agung menyebar dari panggung, menyelimuti seluruh ruangan, menyebabkan orang memiliki dorongan untuk berlutut dan tunduk padanya. Bagaimana ini mungkin, dia benar-benar berhasil menerobos. Orang yang bertanggung jawab atas Mang Flame klan memasang ekspresi terkejut saat dia bergumam dengan lesu. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Saat itu, seluruh dada Feng Hao telah dihancurkan olehnya. Bahkan organ dalamnya pun terlihat. Dari sini, terlihat betapa seriusnya luka-lukanya. Selain itu, selain gelombang energi yang melanda arena, dia tidak menyangka Feng Hao akan mampu bertahan. Tentu saja, bukan karena dia tidak mau maju dan menebusnya, tapi dia khawatir Dong Fang Zheng akan memilih untuk mengaku kalah. Pada saat itu, jika orang tua di platform tinggi ikut campur, dia tidak berpikir bahwa dia akan berhasil. Namun, dalam waktu singkat dia berjuang dengan dirinya sendiri, Feng Hao tidak hanya pulih dari luka di tubuhnya, dia juga mencapai terobosan. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah ensiklopedia ritus ilahi, tidak mungkin menyembuhkan luka sebesar itu. Orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Flame menggelengkan kepalanya, tidak mau menerima kenyataan ini. Jelas, dia juga menyadari bahwa sesuatu yang tidak dia ketahui pasti telah terjadi. Kalau tidak, bagaimana tubuhnya, yang semula berlumuran darah, bisa menjadi seperti baru. Namun, dia tidak bisa menebak alasan di baliknya. Selain itu, selain dia, tidak ada orang lain di ruang ini yang dapat memahami bagaimana Feng Hao melakukannya bahkan jika mereka memutar otak. Hei hei, aku tahu bocah Feng tidak akan kalah begitu saja. Long Yue Guan menyeringai sambil dengan keras mengayunkan tinjunya ke depannya. Hantu tua, tunggu saja kematianmu. Dalam sekejap, kubu klan manusia meluap dengan kata-katanya. Berengsek. Orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Flame dengan cepat bereaksi. Pandangan tegas muncul di matanya saat dia menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia langsung menyerang Feng Hao. Saat ini, Feng Hao masih berbaring dan melayang di sana, seolah dia tidak menyadari serangannya sama sekali. Pergi ke neraka. 1822. Tepat ketika dia akan berhasil, orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame melihat sepasang mata yang acuh tak acuh. Mata itu dipenuhi dengan rasa dingin dan kekejaman, seperti dewa yang tinggi dan perkasa yang memandang rendah dunia dan semua makhluk hidup. Tekanan kuat langsung menerkamnya, menyebabkan jantungnya bergetar. Dia tiba-tiba merasa dirinya sangat kecil, dan gerakan tangannya juga terhenti. Langit menjungkir balikan telapak tangan. Tepat ketika gerakannya berhenti, Feng Hao tiba-tiba bergerak. Telapak tangan abu-abu besar muncul di telapak tangannya, dan tanpa ragu sedikitpun, telapak tangan itu langsung bertabrakan dengan orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame. Gemuruh. Ledakan yang memekakan telinga terdengar saat keduanya bertabrakan. Pada saat yang sama, gelombang cahaya dan energi yang kuat meletus, dan sesosok tubuh mundur secara menyedihkan dari gelombang energi tersebut. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame. Dalam tabrakan ini, dia jelas dirugikan. Dia terlempar lebih dari 10 meter jauhnya, dan baru menstabilkan sosoknya setelah mundur 7 atau 8 langkah. Adapun Feng Hao, sosoknya hanya bergoyang sedikit, dan dia tidak mundur selangkah pun. Hasil seperti itu menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dalam tabrakan ini, orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame, yang memiliki garis keturunan kuno dan telah mencapai puncak alam suci Orde ke-9, sebenarnya lebih lemah dari Feng Hao, yang hanya berada di puncak alam suci Orde ke-3. Alam suci. Tidak diragukan lagi ini adalah sebuah pembalikan. Feng Hao, yang dadanya hancur dan berada di ambang kematian, tidak hanya pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, tetapi yang lebih penting, dia telah memperoleh terobosan, dan sekarang memiliki kekuatan untuk melawan orang yang bertanggung jawab. Dari klan Wild Flame. Di perkemahan klan Wild Flame, semua orang memasang wajah tidak percaya. Mereka awalnya bersorak, tetapi pada saat ini, suasana hati mereka pasti telah jatuh ke dasar lembah. Kita harus tahu bahwa Feng Hao hanya berada di puncak Orde ke-3 Alam Suci. Jika dia mencapai Orde ke-9, lalu siapa yang bisa melawannya? Jika Feng Hao mencapai Alam Kaisar Agung setengah langkah. Memikirkan kemungkinan ini, mereka tidak bisa menahan gemetar, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Pada saat itu, klan Mang Api bahkan mungkin akan rata dengan tanah. Haha, aku tahu Feng kecil bisa melakukannya. Anjing tua, kamu menderita kerugian. Tunggu saja untuk disembeli. Di kamras manusia, Long Moon pas tertawa terbahak-bahak. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia menari-nari seperti orang gila. Namun, tidak ada yang mengejeknya. Ini memang sesuatu yang mengembirakan. Joan of Arc, Yang King, dan Little King Meng bahkan menitikan air mata kebahagiaan. Namun, mereka menutup mulutnya agar tidak menangis dengan suara keras. Namun, mata mereka yang awalnya cerah sudah dipenuhi air mata. Dong Fang Zheng menatap Xiao Qiu-Qiu dari sudut matanya. Dia sangat terkejut. Dia merasa bahwa semua yang terjadi sepertinya berada di bawah kendali binatang kecil ini. Melihat Feng Hao, yang masih melayang di udara dan mengeluarkan tekanan kuat, wajah orang yang bertanggung jawab atas klan api memang berubah menjadi hijau, lalu ungu, lalu putih. Ada sedikit keterkejutan di kedalaman matanya. Saat dia mendekati Feng Hao, tekanan yang dipancarkan dari tubuh Feng Hao membuatnya merasa seolah-olah dia adalah musuh langit dan bumi. Itu sebabnya dia kehilangan kendali atas pikirannya. Pada saat itu, Feng Hao sudah tidak ada lagi. Di depannya ada seluruh langit dan bumi. Menjadi musuh Feng Hao berarti menjadikan seluruh langit dan bumi musuh. Itulah mengapa dia merasa sangat tidak penting, seolah-olah Feng Hao dapat dengan mudah menghancurkannya dengan jentikan jarinya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas klan mang api tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Kata-kata apapun tidak berdaya saat ini. Orang zaman dahulu menyebut langit dan bumi, langit dan bumi. Langit dan bumi adalah hal yang paling tabu. Bahkan para dewa yang kuat di zaman kuno pun takut terhadap langit dan bumi. Itu karena langit dan bumi melambangkan segalanya. Itu mewakili ketidak terbatasan. Banyak sekali tahu di dunia yang semuanya berada di langit dan bumi. Mungkin, itu hanya kesalahan persepsi sesaat. Feng Hao tidak memberinya waktu untuk merenung. Dengan membalikan tangannya, sebuah tangan abu-abu besar terbentuk. Setelah itu, ia didorong ke arah orang yang bertanggung jawab atas klan api mang. Mengisi kedalaman. Transformasi binatang api. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas klan mang api tidak lagi berani ceroboh. Tangannya membentuk segel yang tampak samar saat dia melantunkan kitab suci kuno. Seketika, aura di tubuhnya berubah. Tubuhnya mulai membengkak tanpa pola apapun, seolah-olah akan meledak. Wajahnya sudah berubah bentuk, dan dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Auranya juga menjadi sangat ganas dan kacau. Tidak lama kemudian, seekor binatang raksasa yang ganas dan menakutkan muncul. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan energi ungu seperti api. Seolah-olah api surgawi sedang menyala, dan itu sangat menakutkan. Matanya seperti lonceng tembaga, dan tinggi tubuhnya 5 meter. Itu sangat besar, dan tangan serta kakinya juga membengkak beberapa kali lipat. Itu tampak seperti kera raksasa purba. Boom! Ketika telapak tangan ke abu-abuan itu menghantam, orang yang bertanggung jawab atas klan api mang, yang telah berubah menjadi kera raksasa kuno, mengulurkan lengannya yang lebih tebal dari ember air dan menghantamnya. Tangannya sepertinya ditempa dari logam, berkilauan dengan kilau logam. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dari tinjunya dan mengalir ke telapak tangan ke abu-abuan. Dalam sekejap, telapak tangan ke abu-abuan itu meledak. Dia sebenarnya telah menguasai kedalaman pengisian. Dikabarkan bahwa klan mang api berasal dari sini. Setelah bertransformasi, mereka akan memiliki kekuatan dan kecepatan beberapa kali lipat. Namun, tekanan dari tubuh sejati api mang juga besar. Hanya kaisar tertinggi yang bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Menurut pendapatku, dia tidak akan bisa bertahan lama dengan kultifasinya saat ini. Paling-paling, dia akan mampu bertahan lama. Berlangsung selama satu atau dua menit. Pada saat itu, kekuatannya akan turun, dan dia mungkin perlu beberapa dekade untuk pulih. Di bawah panggung, banyak orang yang memahami klan mang api berdiskusi dengan takjub di mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa generasi ini yang bertanggung jawab atas klan mang api ternyata memiliki bakat seperti itu. Dia hanya berada di Saint Realm, tapi dia sudah bisa menggunakan charging profundity. Mendengar diskusi itu, wajah Feng Hao berubah muram. Segel naga pembalik langit. Dia tidak berani gegabuh dan segera memanggil segel naga pembalik langit. Pada saat yang sama, dia menuangkan energi kekosongan ilahi. Saat tanda pada segel naga menyala, naga abu-abu langsung melonjak ke langit. Membunuh. Dengan pemikiran dari Feng Hao, naga abu-abu itu menyerang orang yang bertanggung jawab atas klan api mang dengan aura yang agung. 1823 Menghadapi naga abu-abu besar, orang yang bertanggung jawab atas klan mang api tidak memiliki niat untuk menghindar. Upilnya yang seperti lonceng dipenuhi dengan kekerasan dan kekacauan, dan aura di tubuhnya juga menjadi kasar dan tidak stabil. Jelas sekali bahwa dia belum sepenuhnya mengendalikan transformasi ini. Terlebih lagi, melihat wajahnya yang terdistorsi, terlihat jelas bahwa dia berada di bawah banyak tekanan. Mengaum. Dengan api surgawi keunguan yang menempel di sekujur tubuhnya, dia membuka mulutnya dan meraum. Kedua kakinya menginjak tanah. Setelah itu, seluruh tubuhnya melesat seperti kera. Sepasang lengan yang sepertinya ditempa dari logam langsung meraih naga abu-abu raksasa itu. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, naga abu-abu raksasa yang awalnya besar dan perkasa itu langsung dihancurkan oleh sepasang tinju logam. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung bergegas menuju Feng Hao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Feng Hao, yang belum keluar dari keadaan di mana dia terhubung dengan langit dan bumi, berpikir bahwa dia juga bisa melakukan hal yang sama ketika dia melihat orang yang bertanggung jawab atas transformasi klan api mang. Di matanya yang acu tak acu, dia benar-benar bisa melihat dengan jelas kedalaman muatan liar suku api liar. Avatar. Melihat bahwa orang yang bertanggung jawab atas klan api mang sudah menyerang, Feng Hao secara alami melontarkan dua kata ini. Setelah itu, aura di tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Petir. Setelah serangkaian suara mematikan gigi, tubuh Feng Hao juga mulai membengkak dengan cepat. Awalnya, tingginya hanya 1,8 meter, namun dengan goyangan tubuhnya, tubuhnya justru membesar beberapa kali lipat. Dalam sekejap, monster humanoid raksasa menggantikan posisinya dan muncul di tempat yang sama. Kepalanya masih berbentuk manusia, namun tangannya telah mengalami perubahan besar. Mereka ditutupi sisik yang berkedip-kedip dengan kilau dingin dan penuh dengan kekuatan. Seolah-olah pukulan biasa bisa menghancurkan langit dan bumi. Rupanya, itu adalah lengan kilin. Tubuhnya juga ditutupi rune padat yang menutupi seluruh tubuhnya. Selanjutnya, ada sepasang sayap merah menyala yang terbentang di belakangnya. Saat mereka mengepak, gelombang energi mengerikan di sekitarnya tersapu. Setelah bertransformasi, aura Feng Hao juga melonjak. Berbeda dengan orang yang bertanggung jawab atas kelan mang api, dia memiliki kendali penuh atas energi di tubuhnya. Meski penuh kekerasan, namun tidak semraut. Mengaum. Dari mulut Feng Hao, terdengar raungan besar seperti auman naga atau harimau. Tubuh besarnya sedikit berjongkok. Setelah itu, dia menghentakkan kakinya dan sayap di punggungnya mengepak dengan kuat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi panah tajam yang langsung menyerang orang mirip kera raksasa yang bertanggung jawab atas kelan mangyan. Boom. Di bawah tatapan semua orang, tinju yang tampak seperti ditempa dari logam berbenturan dengan tinju yang bersisik. Dalam sekejap, seolah-olah guntur surgawi telah meledak. Gelombang suara itu seperti gelombang yang meledak. Meski dipisahkan oleh panggung, masih banyak orang dengan kultivasi yang lebih lemah yang memiliki bekas darah merembes dari sudut telinganya. Pada saat yang sama, gelombang energi melanda. Praktis dalam sekejap, keduanya terlempar ke belakang dan mendarat di tanah. Keduanya mundur selusin langkah sebelum menstabilkan sosok mereka. Dapat dilihat bahwa orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame hanya mundur 12 langkah, tetapi Feng Hao telah mundur 17 langkah sebelum dia dapat menstabilkan tubuhnya. Terlebih lagi, banyak sisik di tinjunya telah hancur, dan ujung tinjunya bahkan meneteskan darah segar, memperlihatkan tulang putihnya yang mengerikan. Feng Hao masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dibandingkan dengan penanggung jawab klan Mang Api, masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan penanggung jawab klan Mang Api. Namun, bukan berarti dia tidak punya kekuatan untuk membalas. Di bawah perawatan buku persenjataan ilahi, tinjunya, yang awalnya berlumuran darah, telah kembali normal dalam beberapa tarikan nafas, seolah-olah dia tidak pernah menderita luka apapun. Disinilah letak keunggulannya. Namun, setelah bentrokan tersebut, orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api jelas memiliki noda keheranan di matanya yang dipenuhi dengan kekerasan dan kekacauan. Meski aura di tubuh Feng Hao berbeda, dia bisa merasakan bahwa kedalaman yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang dimiliki sukunya. Kedalaman tanpa batas adalah dasar dari klan Api Mang di zaman kuno. Dengan kedalaman ini, anggota klan Mang Api dapat mengeluarkan potensi mereka secara maksimal. Selain itu, semakin kuat potensi yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kekuatan yang dapat dihasilkannya saat menggunakan kedalaman ini. Justru karena mereka memiliki kedalaman yang sedemikian rupa sehingga klan Mangi Flame mampu menjadi penguasa di ruang waktu kuno yang jauh dan mengintimidasi ratusan ras. Namun, pada saat ini, dari Feng Hao, Master Senibela Diri Ilusi Umat Manusia, dia benar-benar merasakan makna mendalam dari rasnya. Jika dia bisa menerima ini. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Dia terus-menerus menggelengkan kepalanya saat matanya berkedip tak menentu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia sangat akrab dengan kedalaman ini. Intuisinya memberitahunya bahwa ini adalah kedalaman tanpa batas dari klannya. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, niat membunuh yang dingin melonjak dari orang yang bertanggung jawab atas klan Api Mang. Ditambah dengan aura kekerasannya, dia tampak seperti dewa ganas dari zaman kuno yang melintasi ruang dan waktu. Pergi ke neraka. Dia menginjakan kakinya ke tanah, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Sosoknya yang besar menutupi langit saat ia runtuh seperti gunung. Tidak ada gerakan apapun. Di bawah pukulan ini, semuanya ditampilkan secara maksimal. Seolah-olah dia hanya membutuhkan pukulan ini untuk memusnahkan semua musuhnya. Tinju harimau bergegas. Setelah berpikir, energi di dalam tubuh Fenghou mulai naik dan turun seperti gelombang. Gelombang demi gelombang menimbulkan puluhan ribu gelombang. Dengan dorongan kakinya, seluruh tubuhnya terangkat ke langit dan menghadapinya secara langsung tanpa rasa takut sedikitpun. Tinju harimau bergegas tidak dianggap sebagai keterampilan bela diri, tetapi sebuah teknik. Bahkan orang biasa yang tidak bisa mengolahnya masih bisa menggunakan metode ini untuk melepaskan beberapa kali lipat kekuatan aslinya. Boom! 1824! Buk-buk-buk! Setelah mendarat di tanah, orang yang bertanggung jawab atas klan Mangflame mengambil 24 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Saat ini, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tinju yang bertabrakan dengan Fenghou berlumuran darah. Itu adalah daging dan darah yang hancur, pemandangan yang sangat mengerikan. Sebuah kekalahan telak. Dia menderita kekalahan telak di tangan Fenghou dalam satu pukulan. Pada saat tabrakan, dia bisa merasakan gelombang energi melonjak ke arahnya. Di gelombang terakhir, dia dikalahkan. Energi itu telah melampaui dirinya. Saat ini, dia berdiri di tempat seperti balok kayu, seolah dia tidak tahu lagi bagaimana harus bereaksi. Ekspresi matanya tidak bernyawa saat dia menatap kosong ke arah Fenghou, yang berdiri tidak jauh dari situ. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Manusia muda ini tidak hanya memperoleh kedalaman mancuria dari klan api mancuria, tapi dia juga telah melampauinya di puncak alam suci Orde Ketiga. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Di bawah panggung, kubu klan api mancuria juga sama. Wajah semua orang dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Bahkan orang dengan tubuh dewa utama dan dua dari empat prajurit penjaga agung tidak terkecuali. Tidak diragukan lagi, ini bukan hanya dalam hal tingkat kultivasi. Bahkan dalam hal bakat, Fenghou telah mencapai tingkat yang hanya bisa mereka panjatkan. Bahkan jika mereka berada di tingkat kultivasi yang sama, mereka tetap bukan tandingan Fenghou. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kepanikan muncul di mata Master Divine Body saat dia kehilangan ketenangannya. Dia tidak percaya ada orang yang lebih kuat darinya di dunia ini. Kita harus tahu bahwa dia belum dikalahkan di pagoda seratus klan. Dan selain itu, dia merasa kekuatannya tidak lebih lemah dari Fenghou dan yang lainnya. Namun, Fenghou telah mengungkapkan sisi mengejutkannya saat ini. Bakatnya bahkan telah melampaui tubuh Master Ilahi. Secara umum, tubuh dewa utama sudah mencapai batasnya, dan tidak ada ruang untuk perbaikan. Saat itu, para Master dari berbagai klan mengandalkan tubuh ini untuk mendominasi dunia, dan bisa dikatakan sebagai tubuh terkuat di bawah alam berdaulat. Oleh karena itu, meskipun ada sejumlah peluang, tidak akan ada banyak peningkatan pada bakat bawaan seseorang, kecuali ada benda kedua yang sebanding dengan tubuh dewa utama. Tentu saja, kemungkinan hal ini terjadi tidaklah besar. Kalaupun bisa, bagaimana bisa menyatu dengan fisik seseorang? Bagus sekali. Di kameras manusia, Long Yue Guan berteriak keras dan dengan keras mengangkat tinjunya yang seperti palu. Dia sangat ingin bergegas ke arena dan memukuli seekor anjing yang tenggelam. Namun, ekspresi wajah orang lain berbeda dari ekspresi wajahnya. Itu karena ini jelas terlalu abnormal. Terutama Xiaoyan Dong, Dong Fang Zheng dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi keheranan. Selama kompetisi Rishing Star, Feng Hao telah melakukan yang terbaik. Tidak mungkin dia bisa menahan diri. Namun, pada saat ini, Xiao Chen secara misterius mengalami transformasi. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Teknik bela diri ini sangat mirip dengan kedalaman hijau yang bergegas, mereka tidak bisa lagi membedakannya. Kita harus tahu bahwa tidak semua orang dari Klan Api Mancuria dapat memahami kedalaman hijau yang bergegas. Bahkan para elit di antara para elit hanya memiliki peluang 1 dari 10 ribu untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, ketika orang yang bertanggung jawab atas Klan Api Mancuria mengungkapkan kedalaman hijau yang bergegas, ada banyak seruan keterkejutan. Namun, pada saat ini, Feng Hao telah melakukannya dengan mudah. Mungkinkah ini saint skill khusus? Gumam Timur Zheng, matanya dipenuhi kejutan dan keraguan. Satu-satunya yang memahami keseluruhan cerita adalah Xiaoqiu. Feng Hao, yang telah memahami peredaran langit dan bumi, dapat dengan jelas melihat berbagai jalan besar langit dan bumi ketika ia menerobos dan menyatu dengan dunia. Kasihan, dia mungkin tidak tahu bahwa dia mengajari anak itu. Senyuman aneh mirip manusia muncul di sudut mulut Xiaoqiu. Dia memandang orang yang bertanggung jawab atas Klan Api Mancuria di arena dengan mata penuh ejekan dan ejekan. Ini adalah salah satu kedalaman yang dapat mendominasi dunia pada zaman dahulu. Saat itu, banyak ahli yang mendambakannya, tetapi mereka semua kembali dengan tangan kosong. Namun, saat ini, dia tanpa sadar telah memberikannya kepada orang lain. Tentu saja, yang tidak dia ketahui adalah jika dia terlambat satu menit dan menunggu Feng Hao menarik diri dari keadaan menyatu dengan dunia sebelum menggunakan kedalaman hijau yang bergegas. Feng Hao tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Apalagi memahaminya. Kalau tidak, hanya kematian yang menantinya. Semua ahli yang hadir menatap dering kenam. Mulut mereka masing-masing ternganga, lupa menutupnya. Mata mereka dipenuhi dengan segala macam emosi. Saat ini, emosi mereka tidak lagi bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Terbukti, Feng Hao lebih unggul saat ini. Kekuatan yang dia miliki cukup untuk mengalahkan orang yang bertanggung jawab atas klan api mancuria, yang telah menggunakan kedalaman hijau yang bergegas. Apa yang mereka pikirkan adalah karena Feng Hao bisa mengalahkan orang yang bertanggung jawab atas klan api mancuria, dia juga bisa mengalahkan mereka. Seorang pemuda di puncak Orde Ketiga Alam Suci sebenarnya telah melampaui mereka. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa tetap tenang. Ini. Di platform yang tinggi, lelaki tua berambut putih itu tidak bisa tetap tenang. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dengan tingkat pengolahannya dan pemahamannya mengenai kedalaman hijau yang bergemuruh dari klan api mancuria, dia bisa mengetahui bahwa dua orang di arena telah menggunakan kedalaman yang sama. Selain itu, yang mengejutkannya adalah Feng Hao tampaknya telah sepenuhnya memahami kedalaman ini. Inilah yang dia tidak percaya. Kedalaman yang bergegas dan hijau tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Bahkan jika itu diajarkan kepada orang luar, mereka tidak memiliki fisik klan api mancuria, jadi mereka tidak dapat mengembangkan kedalaman ini. Namun, pada saat ini, Feng Hao, yang jelas-jelas memiliki fisik ilahi bela diri hantu dari ras manusia, telah mengembangkan kedalaman ini. Lebih jauh lagi, kendalinya terhadap hal itu bahkan lebih besar daripada orang yang bertanggung jawab atas klan api mancuria. Bagaimana dia melakukannya? Orang tua berambut putih itu tidak tahu alasannya. Setelah merenung sejenak, dia memanggil seorang lelaki tua di sampingnya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Yang terakhir meninggalkan platform tinggi dan berjalan menuju kamras manusia. Dia datang ke sisi Dong Fang Zheng dan memberinya beberapa patah kata sebelum kembali ke platform tinggi. Adegan ini secara alami dilihat oleh sepuluh tetua agung yang berdiri di belakang mereka. Mereka semua segera memasang ekspresi muram di wajah mereka karena keterkejutan awal mereka. Terutama tetua agung klan api mancuria. Wajahnya semakin suram. Karena daya tahannya, wajahnya menjadi sedikit berubah, seram dan menakutkan. 1825 Melihat orang yang bertanggung jawab atas klan api mancuria, Feng Hao berdiri di tempat dengan semburat kegembiraan terpancar di matanya yang acuh-ta'acuh. Dia secara naluriah menggunakan tinju harimau berderap, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan memiliki efek yang begitu jelas. Tinju harimau berderap Tanpa memberi orang yang bertanggung jawab atas klan api mang waktu untuk mengatur nafas, sosok Feng Hao sedikit berjongkok dan menyerbu ke arahnya seperti cita raksasa, meninggalkan bayangan. Itu tidak mungkin. Mati. Saat tekanan menerpa dirinya, orang yang bertanggung jawab atas klan mang api akhirnya sadar. Pada saat yang sama, api surgawi ungu keluar dari tubuhnya, menyelimutinya. Dia tampak seperti dewa api ungu karena ruang di sekitarnya terdistorsi oleh api ungu di sekitarnya. Tinju ilahi api ungu Dia meraung saat api surgawi ungu mengembun menjadi kepalan tangan ungu besar di hadapannya. Saat dia mendorong, tinju ungu itu menghantam Feng Hao. Ledakan. Feng Hao tidak mengelak sama sekali. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke tinju berwarna ungu. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang kekuatan tercurah. Dengan suara keras, tinju berwarna ungu itu langsung meledak. Berubah menjadi gelombang energi yang tersapu. Melihat Feng Hao, yang menembus api ungu, orang yang bertanggung jawab atas klan api mang memiliki sedikit keheranan di matanya. Sebelum dia bisa bereaksi, tinju Feng Hao sudah tiba. Bang! Sebuah ledakan teredam terdengar saat orang yang bertanggung jawab atas klan api mang dikirim terbang. Saat dia melayang di udara, darah memercik seperti hujan. Pada akhirnya, dia menggambar parabola yang indah dan menghantam pembatas panggung dengan keras. Setelah itu, dia mengeluarkan seteguk darah dan jatuh ke tanah, tampak agak putus asa. Berdesir. Mengikuti suara terobosan di udara, sayap di punggung Feng Hao terbuka. Bagaikan elang yang memburu mangsanya, ia membawa aura seluas lautan dan seberat gunung saat ia menerkam ke arah penanggung jawab klan mangian. Bang! 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 Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang? Di bawah gelombang ledakan yang teredam, orang yang bertanggung jawab atas klan mang api tampaknya tidak mampu membalas dan dikirim terbang berkali-kali. Darah segar memercik dan tinjunya hampir hancur. Api surgawi ungu di tubuhnya juga meredup, seolah bisa padam kapan saja. Situasi sepihak seperti itu menyebabkan rahang banyak orang terkilir. Jika dikatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas klan api liar telah cerobos sebelumnya, maka situasi penindasan absolut saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan Feng Hao jauh melampaui dirinya. Ada perbedaan enam bidang. Di bawah perbedaan kekuatan yang begitu besar, Feng Hao, yang telah mengalami transformasi, sangat terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tentu saja, jika dalam keadaan di mana dia tidak berubah, maka orang yang bertanggung jawab atas klan api liar mungkin masih bisa menekan Feng Hao. Sayangnya, dia memanfaatkan kedalaman serangan tanpa batas karena dia ingin melenyapkan Feng Hao. Dia benar-benar menuai apa yang dia tabur. Tentu saja, tidak ada yang menyangka bahwa Feng Hao akan dapat memahami kedalaman pengisian tanpa batas dalam sekejap. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan kartu asnya dalam waktu sesingkat itu. Dia akan kalah. Melihat orang yang bertanggung jawab atas klan Wildflame, yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas, ekspresi rumit muncul di mata semua orang. Bukan hal yang baik bagi klan manusia untuk memiliki ahli seperti itu. Selain itu, keseimbangan antara berbagai klan juga akan rusak di masa depan. Saat ini, banyak orang yang merasa menyesal di dalam hatinya. Atau karena mereka mengabaikan ras manusia yang kalah. Jika mereka memperhatikan ras manusia, maka mereka pasti tahu tentang kemunculan orang jenius seperti itu. Pada saat itu, mereka cukup mengirimkan seorang ahli untuk membunuhnya di Buayan, dan situasi hari ini tidak akan terjadi. Tetapi pada saat ini, sudah pasti sudah terlambat untuk menyesal. Feng Hao sudah dewasa, dan tidak ada seorang pun di alam suci yang berani mengatakan bahwa mereka bisa membunuhnya. Bang! Di tengah suara benturan benda berat yang teredam, orang yang bertanggung jawab atas klan Mangflame bertabrakan dengan keras dengan penghalang panggung. Dia memuntahkan setegup darah segar dan jatuh ke tanah. Setelah itu, aura di tubuhnya melemah dengan cepat. Tubuh awalnya yang besar menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia seperti balon yang dilubangi. Setelah beberapa saat, dia kembali normal. Tubuhnya berlumuran darah saat ia terbaring di sana seperti anjing mati, tidak bergerak sama sekali. Pihakku mengaku kalah. Melihat pemandangan ini, pemuda diperkemahan klan Mangflame dengan tubuh Master Ilahi langsung berteriak. Huff! Feng Hao, yang telah menempuh setengah jarak, merasakan aura mendarat di tubuhnya. Dia tanpa daya memilih untuk menyerah. Melihat orang yang bertanggung jawab atas klan Mangflame yang sudah pingsan, dia mendengus keras dan menghantamkan tinjunya ke tanah, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Setelah melampiaskan amarahnya, Feng Hao menghela nafas. Dia mempertahankan transformasinya saat dia berdiri di atas panggung dan dengan acuh-ta'acuh memandang ke arah perkemahan klan Mangflame. Dia dengan dingin menyaksikan orang yang bertanggung jawab atas klan Mangflame di bawah keluar panggung. Kami menang. Kami menang. Tuan Feng, bagus sekali. Kalahkan mereka. Hancurkan mereka. Saat orang yang bertanggung jawab atas klan Mangflame dikalahkan, sorak-sorai yang memekakan telinga terdengar dari kamras manusia. Bahkan orang-orang dari Istana Asura dan Istana Sembilan Neter memiliki wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka mengayunkan tinju mereka dengan keras, melepaskan kegembiraan di dalam hati mereka. Pada saat ini, mereka benar-benar memahami bahwa mereka terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Jika Feng Hao dikalahkan, maka ras manusia, yang baru saja bangkit, pasti akan mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bahkan mungkin bisa dikalahkan oleh pasukan besar suku Mangyan. Sedangkan untuk Bayangan dan Leng Yusen, mereka memiliki ekspresi rumit di mata mereka. Mereka saling bertukar pandang dan memahami pikiran satu sama lain. Sebagai tiga badan guru ilahi dari ras manusia, mereka tampak sangat redup di bawah lingkaran cahaya Feng Hao. Saking parahnya, banyak orang hanya mengetahui gelar Feng Hao sebagai master bela diri kekosongan dan belum pernah mendengarnya. Situasi ini akan terus berlanjut, kecuali mereka dapat mencapai level yang sama dengan Feng Hao. Perasaan tertekan bukanlah perasaan yang baik. Meskipun banyak pemuda jenius dan orang-orang dengan segala jenis fisik unik tidak berani menunjukkan permusuhan, mereka tetap merajuk. 1826 Penguasa Muda, beginilah cara mereka menggambarkan Feng Hao, bintang baru dari ras manusia. Dengan budidaya alam suci orde ketiga, dia telah mengalahkan orang yang bertanggung jawab atas klan apiliar, yang memiliki garis keturunan kuno dan berada di puncak alam suci orde ke-9. Kemampuan ini cukup baginya untuk berdiri dengan bangga di dunia. Dibandingkan dengan sorak-sorai umat manusia, perkemahan klan Wild Flame sangat sunyi-senyap, dan diliputi oleh aura cemas dan sedih. Melihat pemimpin mereka, yang pingsan dan menghembuskan nafas terakhir, mereka terdiam. Dikalahkan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Mereka telah memobilisasi total lima ahli tak tertandingi di puncak alam suci orde ke-9 dengan garis darah kuno, namun mereka masih menderita kekalahan telak. Ini adalah fakta yang tidak dapat mereka terima. Di depan mereka, hanya ada kegelapan, dan tidak ada cahaya yang terlihat. Ini mungkin merupakan pengumuman bahwa klan Wild Flame mereka akan dikalahkan, karena tidak ada ahli di klan mereka yang dapat melawan Feng Hao. Selain ras manusia, para pemimpin klan lainnya berpikir keras. Mereka yang tidak menyinggung ras manusia secara alami bersuka cita di dalam hati mereka, sementara mereka yang memiliki dendam terhadap ras manusia merasa sangat tertekan, memikirkan cara untuk menyelesaikan dendam ini. Ini karena ras manusia memiliki batu nua. Tidak peduli seberapa besar pukulan yang mereka derita, mereka tetap dapat mempertahankan fondasinya. Selama Feng Hao tidak mati, cepat atau lambat dia akan menjadi ahli tertinggi di dunia ini. Pada saat itu, dia tidak akan terkalahkan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini adalah rahasia yang diketahui oleh hampir semua petinggi klan yang hadir. Bisa dikatakan mayoritas klan yang memiliki dendam terhadap ras manusia melakukannya karena mereka mendambakan batu nua ras manusia, atau ingin memperbudak ras manusia. Dengan motif seperti itu, siapa yang bisa meminta maaf kepada ras manusia? Terutama para petinggi klan Roh Dukun, wajah mereka sangat jelek, seolah-olah mereka baru saja memakan lalat. Jika ada klan yang memiliki dendam terdalam dengan ras manusia, maka itu pasti klan Roh Dukun. Selama bertahun-tahun, tidak diketahui berapa banyak pemuda jenius dari ras manusia yang telah dirugikan. Terlebih lagi, penindasan terhadap ras manusia tidak pernah berhenti. Jika ras manusia benar-benar ingin membalas dendam, maka mereka pasti akan menjadi target pertama. Mereka sangat menyadari hal ini, itulah sebabnya mereka mengalami depresi. Ketika orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Penyihir mengarahkan pandangannya ke arah kubu klan Api Liar, dia menemukan bahwa moral sekutu yang awalnya kuat itu rendah, bahkan lebih buruk daripada kubunya sendiri. Mendesah. Sambil menghela nafas pelan, orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun memanggil salah satu bawahannya yang terpercaya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Yang terakhir diam-diam pergi dan bahkan tidak melewati klam klan Api Barbar. Klan Mangian, siapa lagi yang berani melawanku? Suara acu ta acu Feng Hao bergema di seluruh ruangan. Tidak ada sedikitpun emosi dalam suaranya, dan suaranya sangat dingin, menyebabkan orang lain merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang yang dingin. Hati mereka bergetar karenanya, dan mereka tidak mampu membangkitkan keinginan untuk menolaknya. Semua orang tahu bahwa dia sedang marah. Hal-hal yang dilakukan oleh penanggung jawab klan Wild Flame untuk memaksanya keluar membuatnya ingin menghancurkan klan Wild Flame dengan cara apapun. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Suaranya bergema lama sekali, namun tidak ada yang berani menjawab. Perkemahan klan Wild Flame menjadi sunyi senyap, dan bahkan mereka tidak berani menatap langsung ke mata Feng Hao yang sedingin es. Itu seperti sikap manusia terhadap dewa yang berdiri jauh di atas mereka. Itu tidak bisa dihujat. Dia mengulanginya tiga kali, tapi masih belum ada respon dari klan Wild Flame. Para petinggi klan Wild Flame mengertakkan gigi dan ingin menyerang ke depan, namun mereka dihentikan oleh Divine Master muda dari klan Wild Flame. Dia tahu betul bahwa tidak ada seorang pun di kampnya yang bisa menandingi Feng Hao. Jika mereka terus maju, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Mereka adalah para elit klan Wild Flame, dan dia tidak bisa kehilangan mereka. Jika kedua klan berperang, tidak akan ada tentara yang bisa digunakan. Namun saat ini, karena teriakan Feng Hao yang tak henti-hentinya di atas panggung, semua orang dari klan api liar merasa seolah-olah ada gunung yang menekan kepala mereka. Bahkan bernapas pun sulit, dan mereka hanya bisa menatap penuh harap pada guru ilahi yang berdiri di tengah-tengah perkemahan. Perasaan menjadi pusat perhatian membuatnya ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Dia terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Itu benar, dia tidak bisa sembarangan naik ke panggung seperti Feng Hao, dan kemudian membuat terobosan dan membalikkan situasi. Itu hanya mimpi bodoh. Belum lagi dia tidak bisa membuat terobosan, bahkan jika dia bisa, bagaimana dia, yang hanya tahap ke-8 kesengsaraan ke-7 tingkat suci, memiliki kekuatan untuk membalikkan situasi. Bajingan Melihat Feng Hao, yang sedang pamer di atas panggung, dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dapat dikatakan bahwa dia sangat membenci Feng Hao, dan dia tidak sabar untuk merobek Feng Hao menjadi ribuan bagian. Namun, dia, yang tidak ingin mati, hanya bisa menanggung penghinaan ini. Dia berdiri di tempat, dan dari sudut matanya, dia melihat kesosok di panggung tinggi. Itu adalah salah satu tetua pendiri klan Wildflame, dan dia juga penanggung jawab generasi sebelumnya. Kekuatannya sangat tirani, dan dia telah mencapai puncak Saint Level beberapa ribu tahun yang lalu. Setelah akumulasi beberapa ribu tahun, meskipun dia belum mengambil langkah terakhir, dia pasti berada di puncak level Saint. Di bawah tatapannya, mata tetua pendiri di panggung tinggi berkedip-kedip karena perjuangan. Setelah merenung cukup lama, akhirnya dia mengambil keputusan. Tuan menara. Tetua pendiri klan Wildflame memanggil pria tua berambut putih di depannya dengan nada agak hormat. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Orang tua berambut putih itu sepertinya sudah menebak apa yang ingin dia lakukan. Matanya yang berbinar dipenuhi cahaya kebijaksanaan. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Melirik ke arah sepasang mata di kejauhan yang dipenuhi dengan antisipasi, tetua pendiri klan Wildflame mengangguk dengan serius. Sangat baik. Orang tua berambut putih tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia dengan lantang mengumumkan, mulai saat ini dan seterusnya, kamu bukan lagi tetua pendiri menara seratus klan. Dimengerti, Master menara. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan Leontine Giok yang melambangkan Grand Elder. Setelah dengan hormat meletakkannya di tangan penjaga yang berjalan mendekat, dia mundur. Tidak ada yang terkejut dengan pengumumannya. Jika dia tetap tidak bergerak, klan Wildflame mungkin akan kalah. Aku akan bertarung. Setelah turun dari panggung tinggi, dia mengumumkan dengan lantang. Pada saat yang sama, semua orang mengerti bahwa dia telah kehilangan identitasnya sebagai tetua pendiri menara seratus klan. Semua orang di menara seratus klan harus tetap netral. Mereka tidak boleh condong ke pihak manapun, atau mereka akan kehilangan kredibilitasnya. Itulah aturannya. Huff. 1827. Sebagai orang yang sebelumnya bertanggung jawab atas klan Apimang dan salah satu dari sepuluh tetua menara seratus klan, tidak perlu meragukan kekuatan lelaki tua ini. Setelah dia turun dari platform tinggi, dia berjalan menuju arena ke-6 selangkah demi selangkah. Sepanjang jalan, semua orang memberi jalan untuknya, tidak berani menghalangi jalannya. Itu membuatnya tampak seperti seorang penguasa yang berpatroli, dan semua orang tunduk padanya. Tekanan dari tubuhnya tidak terlalu kuat, tapi mengeluarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Siapapun yang melihatnya akan merasakan hatinya bergetar. Feng Hao berdiri dengan tenang di atas panggung, masih dalam kondisi berubah. Sepasang sayap merah menyala di belakangnya mengepak sedikit, menyebabkan riak muncul di ruang sekitarnya. Dia tidak seperti orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api. Dia telah sepenuhnya memahami inti dari serangan tanpa batas, dan bahkan telah membuat beberapa perbaikan padanya. Di zaman kuno, bahkan di klan Mang Yan, hanya mereka yang telah maju ke alam kaisar yang mampu sepenuhnya mengendalikan ultimasi terburu-buru tanpa batas. Bagaimanapun, gelombang energi yang tiba-tiba akan menimbulkan tekanan yang besar pada tubuh seseorang. Tubuh fisik orang biasa tidak akan mampu menahannya. Ini adalah suatu kerugian. Namun, Feng Hao berbeda. Fisiknya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Tekanan semacam ini masih dalam batas yang bisa dia tanggung. Selain itu, panduan pengobatan senong di tubuhnya dapat memperpanjang durasi transformasinya. Bahkan jika dia tidak bisa bertahan selamanya, pastinya tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertahan setengah hari. Itu sudah cukup. Jika dia tidak bisa menghabisi lawannya dalam waktu setengah hari, maka tidak ada gunanya tidak peduli berapa lama dia bisa bertahan. Dia hanya memintanya. Long Yue Guan mengerutkan bibirnya saat dia melihat salah satu tetua berjalan mendekat. Meski itu yang dia katakan, ekspresinya agak suram. Sebagai salah satu dari sepuluh tetua menara seratus klan, itu berarti dia memiliki kekuatan untuk masuk dalam peringkat sepuluh besar menara seratus klan. Kalau tidak, akan sulit meyakinkan masa. Oleh karena itu, bahkan Dong Fang Zheng pun sedikit khawatir. Boom! Saat tetua itu melangkah ke atas panggung, energi ungu yang menakutkan dan mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Itu seperti petir, menyebabkan seluruh ruangan bergemuruh dan riak terbentuk di penghalang di tepi panggung. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi seperti api berwarna ungu. Meski dia belum berubah, auranya tidak kalah dengan penanggung jawab klan Wild Flame. Jelas sekali bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa di klan Wild Flame. Bahkan di seluruh benua seratus ras, hanya segelintir orang yang bisa menekannya. Sekarang dia telah menyerahkan posisinya sebagai salah satu dari sepuluh tetua pendiri untuk berurusan dengan seorang junior yang hanya berada di puncak Orde Ketiga Alam Suci, dia tidak diragukan lagi ingin menekannya dengan metode yang menggelegar. Kalau tidak, jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang junior, bagaimana dia bisa bertemu dengan orang lain? Saya harus mengakui bahwa dengan usia dan tingkat kultifasi Anda, sungguh luar biasa Anda mampu mencapai langkah ini. Orang tua itu menatap Feng Hao dengan dingin. Meskipun kata-katanya sopan, ada sedikit rasa dingin dan niat membunuh di dalamnya. Apakah begitu? Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung saat matanya menyipit. Orang tua itu tidak terbiasa dengan tatapan yang seolah-olah sedang menatap mangsanya. Wajahnya langsung berubah menjadi lebih dingin saat aura tajam langsung menyebar. Bocah bodoh, apakah kamu berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu memiliki beberapa trik? Dia dengan dingin mendengus dan seluruh tubuhnya dengan cepat membengkak. Di saat yang sama, aura di tubuhnya juga meningkat dengan cepat dan mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Selain tubuhnya yang besar dan matanya yang tajam, seluruh tubuhnya seperti iblis di lautan api neraka. Itu menakutkan dan akan membuat hati orang-orang bergetar. Api ungu menutupi langit dan praktis menyelimuti seluruh arena. Berdiri di lautan api ungu ini, Feng Hao juga merasakan tekanan yang berat. Sayap di punggungnya mengepak, memancarkan aura yang memisahkannya dari lautan api ungu. Namun, ekspresinya juga menjadi lebih serius. Tinju harimau bergegas. Feng Hao tidak terintimidasi oleh aura di tubuh lelaki tua itu. Sebaliknya, semangat juangnya justru melambung tinggi. Sayap di punggungnya mengepak, membelah lautan api ungu saat dia langsung menyerang lelaki tua itu. Bocah sombong. Pada saat ini, bahkan mata lelaki tua itu telah berubah menjadi warna kecubung. Sambil meraung, dia langsung mengepalkan tinjunya yang besar dan menghantam ke depan dengan aura yang bisa mengguncang langit dan bumi. Boom! Kedua tinju itu langsung bertabrakan. Dari antara keduanya, ledakan yang memekatkan telinga segera meletus. Pada saat yang sama, gelombang energi yang menakjubkan juga melanda. Pada saat tabrakan, Feng Hao tidak ragu sedikitpun saat dia langsung mencurahkan kesembilan lapisan kekuatan. Saat itu juga, ekspresi lelaki tua itu berubah saat dia merasakan gelombang yang datang satu demi satu. Di saat yang sama, lengan yang bertabrakan dengan lelaki tua itu bergetar tanpa sadar. Setelah itu, seluruh tubuhnya didorong oleh kekuatan tersebut. Ketuk-ketuk-ketuk. Kedua belah pihak mundur, hanya menstabilkan tubuh mereka setelah bertabrakan dengan penghalang. Hasil seperti itu menyebabkan hati setiap orang yang hadir bergetar. Bahkan ada banyak orang yang tidak dapat memahami bagaimana Feng Hao, yang auranya lebih rendah dari salah satu tetua, dapat memiliki kekuatan untuk melawan orang tua itu. Mungkinkah dia bersikap lunak terhadap mereka? Melihat lelaki tua yang penuh dengan niat membunuh, semua orang segera menghilangkan kemungkinan ini. Dalam hal ini, hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Feng Hao sudah setara dengan salah satu dari sepuluh tetua menara seratus klan. Kerja bagus. Gelombang sorakan langsung muncul dari kamras manusia. Semua orang sangat bersemangat. Bahkan wajah Dong Fang Zheng berseri-seri. Dengan ini, ras manusia akhirnya memiliki seorang ahli yang bisa diajak bicara. Dengan kehadiran ahli seperti itu, siapa yang berani menindas ras manusia lagi? Di sisi lain, kubu klan Mang Flame tercengang. Suasana hati semua orang turun ke bawah, seolah-olah hari kiamat telah menimpa kepala mereka. Bagaimana ini mungkin? Merasakan rasa sakit yang luar biasa dari tinjunya, Noda rasa tidak percaya melintas di mata lelaki tua itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Feng Hao memang berada di bawah kekuatannya. Namun, penumpukan kekuatan semacam ini memungkinkan kekuatan Feng Hao mencapai tingkat di mana dia bisa melawannya. Saya tidak percaya Anda bisa melanjutkan. 1828 Semua orang tahu bahwa untuk memiliki tingkat kekuatan tertentu, seseorang harus memiliki fisik yang dapat menahan tingkat kekuatan tersebut. Tanpa diragukan lagi, setelah transformasi dari boundless rush, kekuatan seseorang akan meningkat pesat. Secara alami, fisik seseorang tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mempertahankannya dalam waktu lama. Tetua itu juga percaya bahwa Feng Hao tidak akan bisa bertahan lama. He he. Melihat lelaki tua itu bergegas ke arahnya, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman setan. Tampaknya itu adalah penghinaan dan ejekan. Tanpa ragu-ragu, seperti seekor cita, dia tiba-tiba menyerang ke depan dengan kekuatan yang mengejutkan. Bum-bum-bum. Di atas panggung, dua sosok terus-menerus saling bersilangan. Selama kurun waktu tersebut, ledakan yang memekakan telinga terus bergema hingga membuat hati para penonton bergetar. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Keduanya sebenarnya berimbang. Selanjutnya, setelah serangkaian tabrakan, aura tetua itu jelas menurun dan dahinya dipenuhi keringat. Namun, di sisi lain, Feng Hao tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak merasakan banyak tekanan dan tampak merasa nyaman saat dia perlahan-lahan berada di atas angin. Ini tidak mungkin, ini pasti ilusi. Dia telah mempertahankan transformasinya sejak lama, dia seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia pasti berpura-pura. Ya, dia harus berpura-pura. Dia pasti berpura-pura. Melihat lengannya yang gemetar dan merasakan sakit yang menusuk jiwa dari tinjunya, mata sesepu itu dipenuhi kepanikan. Dia menggelengkan kepalanya terus-menerus, tidak percaya ini nyata. Sudah hampir 10 menit sejak transformasi Feng Hao. Bahkan jika itu dia, mustahil baginya untuk mempertahankannya dalam waktu yang lama. Dia tidak percaya bahwa Feng Hao, seorang ahli tingkat Zain Orde ketiga, bisa memiliki fisik yang lebih kuat darinya. Pergi ke neraka. Mata tetua itu memerah saat dia menginjak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Seluruh tubuhnya meledak sekali lagi saat dia berlari ke depan. Boom! Dengan suara ledakan, dia terlempar kembali dan menabrak pembatas arena. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Di saat yang sama, wajahnya menjadi pucat. Adapun Feng Hao, dia masih baik-baik saja. Wajahnya tidak merah, dan dia tidak terengah-engah. Seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Orang tua itu sangat marah hingga dia batuk darah lagi. Meskipun dia tidak mempercayainya, dia tahu bahwa Feng Hao memang sangat santai saat melihat kekuatan terus-menerus datang dari tangan Feng Hao. Bagaimana dia bisa mendapatkan kedalaman tanpa batas dari suku api tanpa batas kita? Dia tidak tahu bagaimana Feng Hao melakukannya tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Lebih jauh lagi, dia melakukannya dengan sangat terampil, seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Hal ini menyebabkan dia sangat terkejut. Jika Feng Hao tidak memiliki tubuh bela diri hantu, maka dia pasti akan curiga bahwa dia adalah seorang jenius muda yang diculik oleh klan manusia dari klan mereka sendiri. Tidak peduli betapa engganya dia, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan situasi. Dikalahkan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya kata seperti itu muncul. Bisa dibilang sejak ia dilahirkan, ia adalah seorang jenius yang bisa meremehkan generasi muda. Tidak pernah ada orang yang lebih kuat darinya dalam aspek apapun. Hingga saat ini, ia yang belum pernah mengalami kekalahan telak, justru kalah di tangan seorang junior. Bang! Mengikuti suara yang teredam, dia sekali lagi dikirim terbang. Aura di tubuhnya pun mulai melemah. Tubuh awalnya yang besar juga perlahan menyusut. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia kembali normal. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Pakaiannya compang kemping dan wajahnya sangat pucat. Terutama tinjunya yang berlumuran darah. Tulang di ujung tinjunya hampir hancur seluruhnya. Lengannya masih gemetar, dan dia tidak bisa lagi memadatkan energinya. Dia tidak menyerang lagi, dia hanya berdiri di dekat penghalang arena, tatapannya tertuju pada tubuh Feng Hao. Lalu, saat Feng Hao hendak menyerang lagi, dia berkata dengan acuh tak acuh. Saya mengaku kalah. Saat dia mengucapkan tiga kata ini, seluruh arena menjadi sunyi senyap. Bahkan pertarungan di arena lain telah terhenti. Semua orang melihat situasi dengan ekspresi kusam di wajah mereka. Kita harus tahu bahwa lelaki tua ini adalah salah satu dari sepuluh tetua menara seratus klan. Kekuatannya sangat menakutkan, dan dia jelas merupakan ahli terkuat di bawah tingkat Kaisar Agung setengah langkah. Bagaimana dia bisa kalah dari seorang junior yang tingkat kultifasinya lebih rendah darinya. Namun, situasi saat ini memberi tahu semua orang bahwa dia memang kalah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dan luka di tubuhnya pasti tidak akan pulih tanpa waktu. Kalah memang merupakan hal yang menyakitkan, namun tetap lebih baik daripada mati. Orang tua itu tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa Feng Hao sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya, dan jika dia terus bertarung, hanya kematian yang akan menunggunya. Jadi, dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan lain, dia memilih untuk mengaku kalah. Ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anggota klannya. Dia tidak bisa mati. Jika dia mati, siapa yang akan mendukung klan ini? Namun, meski mengaku kalah, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mengolok-oloknya. Selama pertarungan tadi, semua orang bisa merasakan kekuatannya. Dia tidak lemah, tapi lawannya terlalu kuat. Melihat pemuda yang berdiri di arena dengan ekspresi dingin dan mata acuh-ta'acuh, tidak ada yang bisa menggambarkan emosi di hati mereka saat ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan langkahnya. Dia seperti yang tertinggi dari zaman kuno. Dia selalu tak terkalahkan sejak dia melangkah di jalur kultivasi. Dia sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa melawannya. Umat manusia telah bangkit dan sekali lagi memulai jalan kejayaan dari zaman kuno. Itulah yang dipikirkan semua orang. Pada saat yang sama, beberapa generasi tua memikirkan sebuah legenda di benak mereka. Ras manusia diciptakan oleh salah satu dari tiga dewa kuno, Dewi Kuno Nuwa. Mungkin itu benar. Meskipun ras manusia sangat kuat di zaman kuno, mereka tidak terkalahkan di era saat ini. Namun, mereka tidak dapat menemukan siapapun yang dapat melawan pemuda di arena sekarang. Generasi tua mengira mungkin alasan Dewi Kuno Nuwa menciptakan umat manusia dapat ditemukan pada pemuda ini. Karena levelnya saat ini telah melampaui dewa kekosongan di masa lalu. Meskipun Feng Hao tidak mau dan ingin menyingkirkannya, dia tidak punya pilihan selain berhenti sekarang. Dia memandang lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, dan matanya yang dingin menunjukkan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Ahli seperti itu jelas merupakan bahaya tersembunyi bagi umat manusia. Master Pagoda, tidak perlu melanjutkan. Suku Mang Api mengaku kalah. 1829 Suku Wild Flame telah kalah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bagaimanapun, kesenjangan antara kedua belah pihak sangat besar. Entah itu kekuatan keseluruhan atau kekuatan tertinggi, ras manusia jauh lebih rendah daripada suku Mang Yan, tetapi pada akhirnya mereka menang. Namun, tidak ada yang terkejut. Terlebih lagi, kunci kemenangan ras manusia terletak pada satu orang, tubuh tak berwujud, Feng Hao. Saat ini, banyak generasi tua di kam ras manusia yang menangis. Keinginan luar biasa selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan. Ras manusia sekali lagi mencapai puncaknya dan memunculkan kembali kejayaan era kuno. Bahkan ada tanda-tanda mereka melampaui era kuno dalam hal status. Mereka telah mencapai titik di mana tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tentu saja, meski begitu, Feng Hao tidak berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Ras manusia tidak berencana untuk mendominasi seratus ras benua. Tujuan mereka hanya untuk masuk sepuluh besar dan memasuki inti menara seratus ras. Itu sudah cukup. Ia memenangkan. Sepuluh teratas. Dia melakukannya. Melihat sosok seperti dewa di arena, banyak orang di kubur ras manusia merasa ini tidak nyata. Semua ini seperti mimpi, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Adapun Feng Hao, sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Tidak mudah untuk mencapai hal ini. Jika dia tidak merangsang potensi dalam tubuhnya dan membuat terobosan, serta secara kebetulan memahami misteri terburu-buru tanpa batas, dia tidak akan bisa menang dengan kekuatannya saat ini. Di domain panjang umur, Feng Hao telah menyaksikan kekuatan Le Xin, Huang Fu Shuang, dan yang lainnya. Mereka bisa membunuh ahli tingkat puncak Sein pangkat ke-9 seolah-olah mereka adalah rumput. Sekarang, dia merasa bisa melakukannya juga. Ini berarti dia sudah berdiri di puncak generasi muda, dan dia benar-benar dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Sein manapun. Hal ini membuat Feng Hao merasa lega. Dia bahkan lebih percaya diri dalam menghadapi pertempuran untuk manik spiritual dalam tiga hari. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Semua pemuda jenius di dunia penglai akan ada di sana. Bahkan para jenius dari dua faksi penguasa akan ada di sana. Mereka yang belum mencapai puncak level Sein mungkin tidak memenuhi syarat. Fiu! Setelah menghirup udara keruh, Feng Hao menarik pikirannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Dong Fang Zheng sedang menatapnya. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menemukan bahwa banyak ras terdiam. Mereka bahkan tidak berani menatap matanya. Ada yang kagum, ada yang takut, dan tentu saja, ada juga niat membunuh di mana-mana. Ketika ras manusia semakin kuat, banyak ras khawatir mereka akan ditelan oleh ras manusia. Ras-ras yang memiliki dendam lama dengan ras manusia semakin cemas, bahkan ada yang berencana mendekatkan diri dengan suku Mang Flame. Meskipun klan Wild Flame telah dikalahkan, kekuatan dan sumber dayanya tidak diragukan lagi. Bahkan jika umat manusia sekarang memiliki ahli seperti Feng Hao, mustahil bagi mereka untuk memusnahkan klan Wild Flame. Ini jelas bukan hal yang baik bagi umat manusia, apalagi lebih seperti membantu suku Mang Yan. Segera, kegembiraan di wajah Feng Hao menghilang. Ekspresinya berubah menjadi serius. Pada saat yang sama, dia memahami arti di balik tatapan Dong Fang Zheng. Senior dari berbagai ras, aku, Feng Hao, ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan sesuatu. Setelah menarik pandangannya, Feng Hao berbicara. Suaranya nyaring dan jelas, tapi tidak memekakkan telinga. Di saat yang sama, tatapan semua orang tertuju padanya sekali lagi. Pada saat ini, apa yang ingin dia katakan tidak diragukan lagi terkait dengan balas dendam atau keinginan untuk menelan ras lain dan mendominasi benua seratus ras. Akibatnya banyak wajah orang yang tertutup kabut. Bahkan lelaki tua berambut putih di peron dengan lembut mengerutkan alisnya saat ini. Setiap orang memiliki masa ketika mereka masih muda dan terburu nafsu. Dia juga takut Feng Hao akan bertindak impulsif. Jika dia melakukan kesalahan saat ini, kemungkinan besar seluruh benua seratus ras akan dilalap api perang. Ini adalah sesuatu yang paling tidak ingin dilihat oleh lelaki tua itu. Emosi Feng Hao tidak banyak berfluktuasi saat dia melihat berbagai tatapan. Pada saat yang sama, dia merasa wajar jika orang mencurigainya. Itu karena jika ada ras lain yang memiliki kekuatan absolut seperti itu, maka mereka pasti ingin mencapai hal-hal besar. Tidak ada pengecualian dalam hal ini. Banyak orang akan berpikir dalam hati bahwa aku, Feng Hao, ingin membalas dendam, atau ingin mendominasi dunia. Kata-katanya bergema di seluruh tempat. Banyak orang memiliki tatapan ragu ketika menyadari apa yang mereka pikirkan. Bukankah kata-kata Feng Hao berarti tujuannya bukan pada hal ini? Yang ingin kukatakan hanyalah kalian semua salah. Kata-katanya tegas dan lugas, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya tidak picik seperti yang anda pikirkan. Sejujurnya, saya tidak mengerti permusuhan masa lalu karena saya lahir di klan kecil. Apalagi saya tidak mau memahaminya juga. Lagi pula, ini sudah lama sekali. Waktu bisa menghapus segalanya, dan tentu saja, bisa menghapus kebencian juga. Jadi selama kamu tidak membuat masalah untukku, kita bisa hidup berdampingan dengan damai di masa depan. Hanya ketika dia mendengar ini, lelaki tua berambut putih di peron menghela nafas lega. Ekspresi kekaguman muncul di matanya. Nama keluarganya adalah Feng. Aku memang belum pernah mendengarnya. Sepertinya dia memiliki pengalaman menarik saat tumbuh dewasa. Terlahir di klan kecil dan berdiri di puncak dunia di usia yang begitu muda, lelaki tua itu sudah bisa membayangkan betapa banyak lika-liku yang terjadi. Jadi dia menjadi penasaran. Di saat yang sama, Eselon atas dari berbagai ras juga menghela nafas lega. Lagi pula, kemungkinan Feng Hao menarik kembali kata-katanya sangat rendah ketika dia mengatakannya di depan Master Menara 100 Ras. Selain itu, dia tidak akan mendapat banyak keuntungan dari melakukan hal itu. Adapun mimpiku. Kata-kata Feng Hao langsung menarik perhatian semua orang. Dia perlahan membuka mulutnya di bawah tatapan puluhan ribu orang. Banyak orang akan mengatakan bahwa, tentu saja, kita harus mendominasi dunia. Paling tidak, kita harus menempati posisi pertama di antara 100 ras. Haha, menurutku lebih baik menyerahkan tugas membosankan seperti itu kepada orang lain. Aku tidak, saya tidak punya energi, saya juga tidak tertarik. Hari ini, di bawah kesaksian Master Menara, saya, Feng Hao, akan menjelaskan bahwa selama Anda tidak memprovokasi umat manusia saya, umat manusia tidak akan mengirim pasukan melawan ras apapun selain klan Roh Dukun dan klan Mangiflem. Hidup demi ketenaran terlalu melelahkan. Dia tidak ingin menjadi orang seperti itu. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak diragukan lagi, jika umat manusia ingin mencaplok ras lain, ras penjaga menara 100 ras akan menghentikan mereka. 1830 Kata-kata Feng Hao, tidak diragukan lagi, membuat banyak orang yang khawatir merasa nyaman. Namun, orang-orang dari klan Saman Spirit dan klan Barbaric Flame merasa seperti ada gunung yang menekan hati mereka. Bahkan bernapas pun menjadi sedikit sulit bagi mereka. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Meskipun hati mereka sangat marah, mereka tidak dapat menyangkal kekuatan Absolut Feng Hao saat ini. Semua orang tahu bahwa mungkin klan Roh Dukun dan klan Mang Api akan mulai berjalan menuju kekalahan. Di peron, lelaki tua berambut putih itu mengerutkan alisnya lagi. Suku Roh Dukun dan Mantikor jelas merupakan ras paling kuat di antara ratusan ras. Kekalahan mereka juga akan melemahkan ratusan ras. Ini adalah sesuatu yang orang tua itu tidak ingin lihat. Namun, setelah menatap Feng Hao untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menyelesaikan dendam ini bahkan jika dia angkat bicara. Mendesah. Orang tua itu menghela nafas dalam hati, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia tahu bahwa karena Feng Hao dapat menyelesaikan dendamnya terhadap ras lain, tetapi dia tidak dapat melepaskan kedua ras ini, itu pasti karena kedua ras tersebut telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dia maafkan. Aku memang begitu. Aku tidak punya ambisi besar apapun, tapi jika ada yang berani menyentuh orang yang aku sayangi, aku pasti akan menghancurkan mereka dengan cara apapun, tidak peduli siapa mereka, tidak peduli apa ras mereka. Saat dia berbicara tentang hal ini, suara Feng Hao dipenuhi dengan niat membunuh dan kekejaman. Tatapannya juga menjadi sangat tajam. Aura pembunuh memenuhi udara, seolah hembusan angin dingin dari sembilan tingkat neraka telah menyapu hati semua orang. Dia ingin semua orang tahu bahwa orang yang dicintainya adalah kebalikannya. Siapapun yang berani menyentuhnya harus membayar mahal. Setiap naga memiliki skala terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan dibunuh. Kata-kata ini membuat Joan of Arc, Yan King, dan Little King Meng menangis bahagia. Mereka tahu bahwa Feng Hao tidak memiliki ambisi besar. Dia hanya ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Itu saja. Namun, hati manusia tidak dapat diduga. Bahkan saat ini, tidak banyak orang yang percaya bahwa Feng Hao tidak memiliki ambisi besar. Namun, perkataannya membuat banyak orang menarik kembali pikirannya. Pada saat ini, Feng Hao berdiri dengan bangga di atas panggung dan menatap kerumunan. Kehadirannya mengguncang seluruh tempat, seolah-olah dia adalah penguasa yang tak terkalahkan. Semua orang menundukkan kepala kemanapun pandangannya lewat, tidak berani menatap matanya. Setelah beberapa saat, perubahan pada tubuhnya perlahan kembali normal. Sisik di lengannya tertarik ke belakang, dan sayap di punggungnya juga tertarik ke belakang. Setelah dia turun dari panggung, Johan of Arc, Yan King, dan Little King Meng segera naik dan melemparkan diri ke dalam pelukannya. Melihat penampilan mereka yang menangis, Feng Hao tidak tahu harus berbuat apa. Wajahnya tidak lagi memiliki tekad dan ketidakpedulian seperti di arena. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan kepanikan dan kelembutan. He he, anak yang menarik. Di platform tinggi, melihat Feng Hao buru-buru menghibur ketiga gadis itu, lelaki tua berambut putih itu mengelus janggut putih di dagunya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman tipis. Sebagai penguasa menara-menara seratus ras, dia telah bertemu banyak orang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka hidup demi ketenaran dan keuntungan, dan mereka akan melakukan apa saja demi itu. Namun, dia belum pernah melihat seseorang seperti Feng Hao, yang bisa mengabaikan identitas dan citranya sendiri untuk menghibur beberapa wanita di depan begitu banyak orang. Ini berarti Feng Hao menghargai hubungan. Di kuburas manusia, tidak ada yang merasa Feng Hao lemah atau tidak cocok menjadi pemimpin karena penampilannya yang bingung dan bingung. Sebaliknya, mereka merasakan perasaan hangat di hati mereka. Pemimpin seperti inilah yang mereka butuhkan. Sai, orang ini masih tidak peduli dengan citranya. Dia benar-benar mempermalukan umat manusia sekarang. Long Yue Guan berpura-pura tidak berdaya, seolah-olah dia tidak tahan lagi, yang membuat Xia Yandong dan yang lainnya geli. Inilah Feng Hao yang mereka pahami. Pada saat yang sama, hanya mereka yang paling mengetahui kepribadian Feng Hao yang sebenarnya. Kembali ke kompetisi perekrutan pendatang baru, dia bahkan telah menyinggung kediaman dewa racun demi King Wu dan ibunya meskipun statusnya rendah. Jika dia berani melakukan hal gila seperti itu, jelas di dalam hatinya keluarganya jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Bagus sekali. Suara bola kecil yang dalam dan kasar terdengar di kepala Feng Hao. Melihat binatang kecil yang Joan of Arc lemparkan ke tanah, bibir Feng Hao sedikit melengkung. Tak lama setelah itu, seluruh ruangan kembali menjadi gempar. Setiap panggung berjalan lancar dengan suara-suara teredam terdengar. Hanya ras manusia yang tidak bergerak. Adapun Feng Hao, dia memiliki senyuman di wajahnya saat dia bermain-main dengan Joan of Arc dan dua gadis lainnya. Dia tidak memperhatikan tatapan heran orang lain, dia juga tidak peduli dengan pertarungan antar ras lain. Semua itu tidak penting baginya. Yang penting adalah orang-orang yang dicintainya selamat dan bahagia. Setelah satu setengah hari, turnamen seratus klan akhirnya berakhir. Hasil akhirnya tentu saja ras manusia telah masuk sepuluh besar, sedangkan peringkat lainnya tidak banyak berubah. Fluktuasinya hanya satu atau dua tempat. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Ras manusia yang pengecut sudah menjadi masa lalu. Sekarang, tidak ada yang berani menindas mereka. Tidak lama setelah Feng Hao kembali ke halamannya di Menara Seratus Klan, seorang penjaga datang untuk melaporkan bahwa Dong Fang Zheng sedang mencarinya, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Ketika dia sampai di halaman Dong Fang Zheng, dia mendengar beberapa percakapan. Selain itu, nada suara Dong Fang Zheng sama-samar dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia dengan cepat berjalan ke Ola. Hanya ada dua orang di dalam, duduk di kedua sisi meja persegi. Salah satunya adalah Dong Fang Zheng, sementara yang lainnya sudah tidak asing lagi baginya. Itu adalah lelaki tua berambut putih di platform tinggi, penguasa Menara-Menara Seratus Klan. Tuan Menara. Setelah memahami keberadaan Ras Pelindung Menara Seratus Klan, sikap Feng Hao terhadap orang tua itu menjadi sangat hormat. Omong-omong, tujuan Ras Pelindung Menara Seratus Klan sama dengan dia. Mereka tidak mencari ketenaran atau kekayaan, tetapi hanya ada untuk melindungi apa yang ingin mereka lindungi. Haha, tidak perlu bersikap sopan. Ayo, duduk. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit saat melihat sikap Ye Chen yang benar. Senyuman muncul di wajahnya, dan dia melambaikan tangannya ke arah Ye Chen tanpa bersikap apapun, memberi isyarat agar dia duduk di sampingnya. Feng Hao tidak bertindak sok. Dia berjalan mendekat dan duduk di samping lelaki tua itu. Kamu memang pria yang berbakat, seekor naga di antara manusia.